Terus berkesinambungan ya, dan bukan hanya tahun ini aja kita mendapatkan mencari apa keuntungan dari orang Selanjutnya kita akan mengambil hasil panen ini dari para pesan Ya, ini kiralnya Anda di media dan media online, media televisi itu membuat permintaan gigit itu sangat meningkat Dan memberi keuntungan bagi pemboblang atau terus pemain korang yang sebelumnya belum tahu korang Bagi pemboblang yang baru dan lama, itu bagaimana perasaan Anda waktu saya memberikan apa itu kesempatan seperti itu dari permintaan gigit yang sangat meningkat Ya, Alhamdulillah bisa terbantu, rekan-rekan yang memaikan korang di seluruh Mereka bisa terbantu, mereka adorannya banyak, dan yang pastinya tapi yang harus dijaga yaitu kualitas Jadi kita harus potif, intinya kalau pas musim waktu sudah habis tanam, kita juga harus memberitahu kepada mereka Bahwa hari ini sedang habis musim waktu sudah tanam Ini kan bibit tadi, kalau pas waktu penanaman, ya kita carikan bibit yang lain Nah, itu kita nanti berharap dengan menjadilah orang yang mau dipiksa darah itu, Anda selanjutnya Dan kita juga yang menyalurkan asal yang imam di setiap darah itu Anda bisa menjamin bahwa hasil panen para petani itu masuknya di Anda Mereka tidak bingung mau jual kemana Kalau di seluruh daerah sudah ada marketnya, sudah ada penumpulnya, petani akan semangat Dan itu akan menambah mulai ekonomisnya sendiri bagi Anda Jadi kembangkan support mereka, terus bantu semangat biar tanaman mereka semakin banyak Dan Anda juga ikut sukses di dalamnya ini Walaupun Anda sebagai reseller atau pemasarannya mereka Jadi seperti itu, teman-teman, ini sangat apa itu Sangat membantu kita ya, teman-teman, misal tadi kan Pak Paidi muncul di media Sebelumnya itu permintaan bibit itu tidak terlalu banyak Terus sekarang ini setelah Pak Paidi berusaha menjadi pion pengombakan desanya Terus masuk ke media Sehingga permintaan bibit sangat mengoncah sekali ini Juga berkat Pak Paidi ya, teman-teman Tapi itu kita harus banyak berterima kasih kepada Pak Paidi untuk perjuangannya kemarin Masalahnya juga bukan tanpa moda kemarin Ya, mulai pikiran moda itu dia keluarkan Itu untuk mengenalkan porang ke masyarakat Terus sampai bibit tahun itu Jadi, saya rasa kita harus banyak berterima kasih sama Pak Paidi ya, teman-teman Ini bagaimana perasaan Anda setelah sukses memporangkan Indonesia itu? Jadi, kalau di bidang sukses itu Belum Belum Ya Kita terus 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 Inovasi Kita akan terus belajar-belajar Diporang sendiri, tidak ada yang pemula, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior Kita sama-sama belajar Kita sama-sama mengembangkan orang Ya Kalau sudah terjadi rasa seperti itu Kekompakan akan terjadi Ya Tidak 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 Apa itu Misalkan lu desa saya atau desa kamu yang paling lebih dulu itu tidak penting Atau senior mana saya dengan kamu itu senior mana itu tidak penting Yang paling penting adalah Bagaimana kedepannya kita meningkatkan produktivitas di setiap daerah Dan kita membantu masyarakat untuk bersosialisasi Mereka menanam orang Menanam orang Menanam orang Dan mendapatkan hasil kuat itu Ya adalah tujuan yang sesungguhnya Jadi Di sini kita saling mengeluarkan barisan Saling mengeluarkan apa Tekat Ya Untuk menjadi orang adalah ikon di Indonesia Ya Mantap sekali teman-teman Nah Di samping itu juga pemerintah sekarang juga mendukung Untuk Masyarakat Menanam orang Kemarin Kepala-kepala daerah juga mulai Membedayakan masyarakat daerahnya untuk menanam orang Itu saya sangat salut sekali Untuk Apa itu Pak Paiti Berjuangan Pak Paiti Untuk masuk ke media Itu saya sangat salut sekali Itu teman-teman Perlu di Karisbawahi menurut saya ya Nah selanjutnya Ini saya ingin Tahu dari Bapak sendiri Motivasi Yang apa Berarti Kemasarakat Atau Seperti Ketani-ketani orang Yang Ini Atau Yang 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 Sebenarnya Untuk Ya Seperti Lapan pulsan Permakanan 20 pulsan Pertama Sebuah Motivasi Itu Permakanan Indominasi Tapi Kebutuhan Sudah Harapan Kedepannya Indonesia Juga Sudah Memulai Produksi Bahan Jadi Ini Ada beberapa Pabrik yang Sudah Membuat Bahan Jadi Jadinya Mungkin Teman-teman Yang Belum Bisa Bisa Cari Di Tempat Lain Bisa Mediam Satu Lagi Yang Terakhir Ya Jadi Intinya Kami Disini Ada Kontribusi Kami Masyarakat Ke Baling Penting Kita Sudah Menyediakan Tempat Kantoran Kita Terbuka Tapi Siapapun Masyarakat Seluruh Indonesia Yang Pengen Tahu Orang Baik itu Investor Tahu Bayer Pun Sekalipun Kita Persilahkan Untuk Sosialisasi Memang Kami Berhasil Kontribusi Kita Ke Masyarakat Pelayanan Kita Masyarakat Ya Jadi Seperti itu Teman-teman Kalau Teman-teman Masih Belum Kalau Teman-teman Kalau Mau Tanam Porang Boleh Datang Hari ini Lusa Atau Kapanpun Siap Tapi Untuk Tanam Kita Harus Nunggu Dulu Kalaupun Politek Sudah Mendekati Intinya Ngempet Dulu Kalau Mau Dapet Bibirnya Tunggu Musim Berikutnya Aja Teman-teman Boleh Datang langsung Ketempat Di Youtube-nya Mau Lihat Untuk Pengeringan Budangnya Langsung Tinggal di sini Untuk Luasnya 2 hektare Untuk Pengeringannya Ada Mau Datang ke sini Ada Teman-teman Di sini Tempatnya Kehubungan Sejuk Atau Wisata-wisata Lain Bisa Langsung Datang Ketempatan Bapak Iti Dan Mungkin Kita Bisa Berikan Apa itu Apa itu Untuk Bapak Iti Atau Jumlah Selain Bapak Iti Orang Kita Berikan Orang Indonesia Ya Pak Jadi Seperti itu Itu Untuk channel saya Yang sudah subscribe Saya terimakasih Sudah dukung channel saya Dan yang belum subscribe Bisa langsung subscribe Youtube Teman-teman Langsung saja Gak apa-apa Kalau Ada kritik dan saran Saya lanjut lagi Komentar Bisa langsung Komentar saya Atau langsung tanya Kalau channelnya Pak Iti juga bisa Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam